Terima kasih telah menonton Al-Mujaini Abdul Karim Beliau sekarang ini Antara lain memimpin pesantren modern Bukit Sofa Yang sudah berdiri di Sukabumi Dan benar-benar Tentu ini sangat menarik Tapi kita ingin gali Bagaimana Masa kecil beliau Sampai kepada Karir yang luar biasa Tengku bagaimana Boleh berkita sedikit tentang Masa kecil Tengku Terima kasih Pak Saya Sebetulnya Salud Dengan Bapak LK Arah Dalam usia yang seperti ini Masih berkarya Itu luar biasa Sebetulnya Orang muda ini gak apa-apa Gak ada apa-apanya Itu Mengicu Semangat orang-orang muda ini Untuk terus berkarya Insya Allah Pak Terima kasih Saya sering Membaca buku-buku Bapak Walaupun Ketemu di beberapa Pertemuan Sepintas-sepintas saja Tapi saya tahu Alhamdulillah Pak LK Arah Luar biasa karyanya Dan sampai sekarang Berkarya Itu tentu Bisa menjadi teladan Untuk kami Orang-orang muda gayu Utamanya Terima kasih Pak Jadi Saya ini Sebetulnya orang tua Ayah Ibu Semuanya Dari Kenawat Lut Ya Mungkin orang Mengenal dengan Sebutan Praman Aman Mastani Ya Atau orang yang ikut Aka Mastani Aka Mastani Itu maksudnya Abdul Karim Aman Mastani Jadi Saya ini Anak ke Sebelas Dari 16 bersaudara Masya Allah Ya Keluarga besar ya Ya KB Pak Keluarga besar Alhamdulillah Jadi Sebagaimana dulu Pak Kita Masa-masa kecil itu Berkebun ya Pak Berkebun kopi Bersawah ladang Alhamdulillah Kita Mengalami semua Masa-masa Kucak Masa-masa Menguruh Luas belang Dan seterusnya Alhamdulillah Masa-masa yang indah Bisa Bisa Bersambung 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 Masa kucak Luar biasa Jadi Masa-masa Nyari burung Gerawakan Itu Masa-masa indah Yang luar biasa Tapi saat itu Tapi saat itu Juga Pendidikan Khususnya di Suku Hilang Pak Alhamdulillah Baguslah Motivasi orang tua Kepada anak-anaknya Terutama untuk Mengaji Maka setiap Malam Kami Mengaji Pak Jadi pulang dari sekolah Kemudian Sampai di rumah Langsung ke kebun Pulang dari kebun Masih sempat olahraga Olahraga Bersama teman-teman Kemudian Malamnya Mengaji Pak Alhamdulillah Ketika itu Kami guru Ngaji kami Itu Tengku kami Itu Bapak Tengku Abdul Majid Adiknya Bapak Profesor Doktor Bayhaki Oh adiknya Adiknya Adik beliau Kepada beliau lah Kami mengaji Alhamdulillah Apa yang Beliau Berikan Ke kita Bisa Kita petik manfaat Kemudian Dulu dari Kampung kita Pak Namanya Sukui Hilang Ada juga yang bilang Gelewe Hilang Sekarang ini Sudah ada pecahan disitu Pak Ada Sukui Hilang Dengan Gelewe Semayang Jadi Gelewe Hilangnya itu Sudah gak ada Saya lahir di Gelewe Hilang Dicari Kampungnya Sudah gak ketemu Karena hanya ada Sukui Hilang dan Gele Semayang Pemekaran Pemekaran Jadi dari Supui Hilang Kita Awalnya Sekolah Dasar Di Pondok Gajah Pondok Gajah Kira-kira Mungkin 7 kilo ya Pak Dulu masih Jalan Kaki Becek Kalau pas Dilewatin Gerobak Dulu Pak Yang ditarik oleh Kerbau Nah itu Sering di musim hujan itu Sepatu gak bisa dipakai Jadi sepatu Ditenteng Kemudian Sampai Dekat sekolah Dicuci Baru dipakai Berbatu-batu Becek Luar biasa Apalagi di musim hujan Nah kemudian Di tahun 83 Saya Melanjutkan ke SMP Unit Jana Rata Pak Mungkin sekarang SMP Negeri Jana Rata Dulu Kebetulan saya Periode kedua SMP Unit Jana Rata Pak Kemudian Selesai dari SMP Jana Rata Saya Bimbang Apakah Tetap Di Saking Di Aceh Tengah Karena itu Dulu kan belum pemekaran ya Pak Apakah tetap Di Saking Atau kemana Itu Bimbang Kemudian Dalam kebimbangan itu Karena saya merasa Kakak-kakak atau Abang-abang yang sudah Tambah di Sakingon itu Perkembangannya mungkin Tidak terlalu pesat ya Pelintika saat itu Karena itu Saya ingin Sesuatu yang Lebih bermanfaat Sehingga Ketika itu Saya memutuskan Untuk Keluar Dari Takingon Atau Tidak usah sekolah Tidak usah sekolah Tidak usah sekolah Atau Keluar Dari Takingon Apa sebabnya Timbul dua ini Karena Saya merasa Waktu itu Kalau terus Di Takingon itu Mangfaatnya kurang besar Mungkin dengan Kita keluar Itu kita Pengalaman Lebih banyak Itu Berkaca dari pengalaman Pengalaman Teman-teman Yang Di atas tingkat kita Atau sadara-sadara Gitu Yang di Takingon Kemudian berhenti Sama saja Karena itu Saya Hanya dua pilihan Keluar Atau tidak Sama sekali Orang tua Waktu itu Sangat kecewa Sebetulnya Dengan keputusan saya ini Karena Kalau enggak Melanjutkan Kasihan Karena kebetulan Saya Alhamdulillah Itu dari SD Sampai ke SMP Prestasinya Bagus Alhamdulillah Saya selama Di SMP Mungkin Juga di SMP Saya belum pernah Juara Tiga Kalau enggak Juara satu Juara dua Juara satu Juara dua Jadi Karena itu Orang tua Wah Khawatir Kalau enggak Sekolah Kasian Prestasinya Bagus Pada satu Ketika Ada Saya nyebutnya Pak Baru pulang dari Gontor Namanya Jul Fikri Dapat beri teks Saya Nih Si Jul Fikri ini Sudah bisa Fidatu dengan Bahasa Arab Sudah Biasa Fidatu Dengan Bahasa Inggris Apalagi dengan Bahasa Indonesia Nah itu Saya senang Wah Kalau itu Ayo kita konsultasi dulu Kemudian kami Kepantiraya Anak Kek 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 Medan Kepantiraya Sesampai disitu Saya cocok Ke Gontor Kebetulan mau berangkat Akhirnya berangkat lah saya dengan nenek itu Dan Cik Jul Fikri Berangkat Ke Gontor Ke Gontor Dalam keadaan ekonomi waktu itu kurang bagus Alhamdulillah Kemudian ketika itu Orang yang masuk pesantren itu kan jarang Sehingga Orang yang masuk pesantren itu Dihantar Rame-rame satu kampung Seperti Peryaji Dihantar lah saya dari Kampung Sekuilang Ke Pantiraya Itu Dengan Mobil Ada yang Motor Dan seterusnya Seperti orang berangkat Haji Kemudian sebelum berangkat Jadi dulu Berdoa dulu Alhamdulillah Kemudian kami berangkat Nah Singkat cerita Karena perjalanan waktu itu Memakan waktu yang lama Naibis Dari Takemon Terus ke Biren Kemedan Sampai ke Jawa Timur Itu Naib bus Semuanya naib bus Mungkin waktu itu Pesawat terbang belum Atau kalaupun ada Mungkin mahal banget Belum terpikir Itu pesawat terbang Akhirnya Sampai di Jawa Timur Kira-kira Malam ini jam 10 Tutup Pendaftaran di kontor Jam 10 besoknya Saya Sampai Akhirnya tutup Pendaftaran Sampai di kontor Nah Disarankan oleh Ustaz Usa di sana Sebaiknya Coba masuk ke Ngabar Atau ke Pondok Santren Wori Songo Itu adalah Pondok Santren Alumni Tertua Akhirnya saya masuk di Kori Songo Alhamdulillah diterima Mulailah disitu Saya kelas 1 Eksperimen namanya Kelas 1 eksperimen ini Untuk Santri-santri yang Sampai SMP Sehingga nanti Begitu masuk dia Kelas 1 Tahun besoknya Kalau bisa Eksperimen itu Uji coba Kalau dia sanggup Bisa masuk Bisa naik Ke kelas 3 eksperimen Dari kelas 3 eksperimen Percobaan Kalau bisa Naik ke kelas 5 Jadi materi Yang 1 tahun itu Diajarkan dalam Setengah tahun Jadi yang Materi 2 tahun itu Diajarkan dalam 1 tahun Alhamdulillah Saya lulus Dari kelas 1 Naik ke kelas 3 eksperimen Dari kelas 3 eksperimen Naik ke kelas 5 Kelas 5 Kelas 6 Dan Namat Alhamdulillah Alhamdulillah Selesai Itu Saya gak pernah pulang Dari 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 pesantren Sampai Saya selesai Berapa tahun 4 tahun 4 tahun Gak pernah pulang Alhamdulillah Alhamdulillah Bagaimana Orang tua Bagaimana Kerinduan orang tua Ya pastilah Kerinduan Kepada orang tua Luar biasa Juga orang tua Itu Pengalaman yang Luar biasa Dan satu hal Ketika itu Ada kesulitan Kita dalam berkomunikasi Bahkan Berkirim uang Berkirim surat Itu Butuh waktu yang lama Karena pada Satu ketika Di awal Awal Sekali Orang tua Belum tahu Bagaimana Ngirim Wessel Dulu masih Wessel Bagaimana Cara Mengirimnya Itu Karena Orang tua Belum tahu Alamatnya Kamarnya Dan seterusnya Nyaris Waktu itu Saya Dua bulan Tidak Mendapatkan Kiriman Alhamdulillah Di sana Walaupun Kita Tidak Mendapatkan Kiriman Makan Pasti Terjamin Beri Dua 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 Kemudahannya Dulu Sekarang Tidak 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 Dulu Ada Teman-teman Yang 6 tahun Tidak Bayaran Pondok Memberikan Bahkan Sampai Tamat Pondok Masih Melayani Memberikan Ada Teman saya Itu Dari Meluku Setelah Tamat Pulang Beberapa Tahun Kemudian Datang Ke Pondok Dia Ketemu Dengan Pak Ibrahim Tayyip Namanya Pak Saya Waktu itu Dari kelas 1 Ke kelas 6 Belum Bayaran Saya Sekarang Bayar Semua 6 tahun Luar Biasa Luar Biasa Nah Saya Tidak Mendapat Kiriman Itu Makan Masih Bisa Tapi Untuk Beli Sabun Beli Odo Sikat Gigi Itulah Susah Jadi Sampai Itu Udah Hampir Dua Bulan Saya Tidak Bisa Beli Sikat Gigi Jadi Sikat Gigi Yang Lama Memupupul Masih Memupupul Memupul Memupupul Jadi Gak Gak Pake Odol Gak Pake Pas Pagi Gak Gak Bisa Beli Kemudian Sabun Gak Bisa Beli Gimana Caranya Jadi Saya Bangun Pagi Itu Kalau Orang Bangunnya Jam Setengah Empat Saya Bangun Setengah Tiga Langsung Kemar Mandi Nyari Sabun Bekas Orang Biasanya Sabun Kalau Udah Jatuh Gak Mau Mampil Lagi Sabun Itulah Saya Pake Untuk Mandi Dan Untuk Mencuci Pakaian Itu Awal Saya Selanjutnya Alhamdulillah Dapat Kiriman Rp20.000 Wessel Ada Kiriman Rp35.000 Rp35.000 Itu Sudah Untuk Bayaran Sudah Untuk Jajan Selama Satu Bulan Cukup Rp35.000 Karena Pembayaran Dulu Disitu Hanya Rp14.000 Perbulan Alhamdulillah Jadi Setelah Itu Kemudian Saya Melanjutkan S1 Masih Di Sangren Yang Sama Namanya Jangan Riyadotul Mujahidin Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Riyadotul Mujahidin Jadi Pagi Kita Ngajar Sampai Siam Sore Sampai Malam Kita Kuliah Alhamdulillah Saya Selesai Dari Institut Agama Islam Alhamdul Mujahidin Kebetulan Menjadi Wisudawan Terbaik Alhamdulillah Jadi Atas Itu Bapak Menteri Agama Termizid Tahir Dulu Memberi Tawaran Ke Saya Kamu Mau Ke Tanah Suci Atau Mau Jadi Pegawai Negeri Tapi Saya Milih Ke Tanah Suci Hadiah 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 Semoga Wisudawan Terbaik Alhamdulillah Dan Itulah Pak